Anjana Rahma dan juga Temi, ini kondisinya yaitu dituguh proklamasi memang sudah cukup ramai begitu dipenuhi oleh relawan Jokowi. Ini kenapa saya bisa bilang relawan Jokowi, karena mereka menggunakan sejumlah atribut. Kalau saya baca tadi tulisannya pro Jokowi, kemudian juga ada sadulur Jokowi, begitu ini sudah cukup ramai ya. Ada sekitar mungkin 300 orang relawan Jokowi, tapi juga ada beberapa diantaranya adalah beberapa rekan wartawan juga menunggu bersama saya. Kemudian juga di depan jalan raya ini ada sejumlah petugas keamanan kepolisian ini mengatur lalu lintas. Ini saya yakini memang berkaitan dengan informasi yang beredar yaitu pukul 4 sore nanti ini akan dilakukan deklarasi oleh Jokowi dan Mahfud MD. Ini yang saya terima informasinya Mahfud MD ya, ini akan mendeklarasikan diri sebagai Capres dan Cawapres yang akan mendaftar di KPU. Kemudian informasi yang sama, dilanjutkan agenda pada esok hari yaitu hari Jumat, lebih tepatnya pukul 9 pagi. Mereka akan datang ke KPU untuk mendaftarkan diri sebagai Capres dan Cawapres ini untuk mengumpulkan berkas dan dokumen-dokumen. Nah kalau kita ngomongin Cawapresnya Jokowi memang sudah beberapa waktu terakhir ini muncul beberapa nama begitu ya. Dan kalau kita ingat kemarin Pak Jokowi sendiri menyebutkan kalau Cawapres dia ini berinisial M. Memang Mahfud MD ini punya inisial M tapi ada beberapa nama lain yang juga punya inisial M. Salah satunya adalah Mudoko atau Muhammad 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 Muhammad. Kemudian kalau kita lihat ada tiga nama ini yang sudah cukup kuat begitu dan kita lihat informasi selanjutnya. Demikian Anjana, Rahma dan juga Temi.